Halo Pemirsa, kembali menyaksikan Jambi Kini, Jambi 28 TV Juta 400 ribu rupiah, yang dikemas dalam stereofo warna putih Barang bukti, benih lobster yang diambankan terdiri dari 113 ribu ekor baby lobster jenis pasir dan 412 ekor benih lobster jenis mutiara Ratusan ribu benih lobster ilegal ini rencananya akan dikirimkan ke negara tetangga seperti Singapura namun berhasil digagalkan petugas Dalam perangkapan yang dilakukan di kawasan Jalan Patimur, Rassim 4.000 kota Jambi pada serasa malam sekitar pukul 23.30 Petugas berhasil mengamankan 2 kendaraan roda 4 berikut 6 orang tersangka Dari keterangan pelaku, awalnya benih lobster ilegal ini dibawa dari daerah Bengkulu menuju daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau Untuk selanjutnya dibawa ke negara Singapura melewati jalur laut Ribuan benih lobster ini dibawa oleh 6 tersangka, yakni MTC 44 tahun warga Batam MTC sendiri orang yang memiliki jaringan keluar negeri dalam urusan penjualan baby lobster Selanjutnya ada HBA 52 tahun, warga Batam yang merupakan orang kepercayaan MTC Selanjutnya Gate 50 tahun, DR 38 tahun, JP 36 tahun, DP 31 tahun yang merupakan warga provinsi Bengkulu yang bertindak sebagai sopir pengangkut Selain mengamankan tersangka, polisi juga turut menyita barang bukti berupa 2 unit mobil yang digunakan sebagai kendaraan urut barang tersangka Yaitu mobil Toyota Innova, Reborn warna abu-abu dengan nomor polisi BD 1667CK Dan mobil DH Susedia warna merah dengan nopol BD 1154CH Kapolesta Jambi Kombes Poldover Christian mengatakan, untuk ke-6 tersangka nantinya akan menjalani pemerisaan lebih lanjut oleh penyidik Dit Peter Barsiempori Terlapornya ada 6 orang Barang kemudian untuk barang bukti Ini ada di 2 kendaraan Yang pertama di mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu Nopol BD 1667CK Berikut benih lobster sebanyak 57.000 ekor jenis pasir Dan 412 ekor jenis mutiara Kemudian di mobil yang satu lagi Satu ini mobil Yahat Susedia warna merah dengan nopol BD 1154CH Berikut benih lobster sebanyak 56.000 ekor jenis pasir Dari Jambi, ANK, Jambi 28 TV Pemirsa terus berbaharu informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya Mewakili kerabak kerja saya Agus Soledah Barpami Terima kasih untuk kembali bersama Anda Sampai jumpa Sampai jumpa